Intro Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk anda. Intro Kapolda dan Pangdam tinjau lokasi penembakan karyawan PT Freeport di Timika. Intro Turun ke jalan Bupati Meroke sosialisasikan pembatasan aktivitas warga. Intro Pemda Kabupaten Jayapura kerahkan dua mobil water cannon semprot cairan disinfektan di tiga distrik. Intro Kapolda dan Pangdam 17 Jan Rawasi mendatangi lokasi penembakan tiga pekerja PT Freeport di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika. Keduanya mendatangi ofis building yang menjadi sasaran penembakan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan satu pekerja asing. Intro Kapolda juga melihat bukit tempat pelaku melancarkan aksinya. TKP yang baru dilakukan dari kemarin hingga hari ini apa ada bukti-bukti yang ditemukan di lapangan? Sementara petunjuk aja. Petunjuk ya tadi di sekitar KB1 yang mengarah ke korban itu, Instagram itu, saya lihat memang jaraknya efektif. Itu satu. Yang kedua kita kemungkinan jejak kaki, yang berikut kemungkinan besar yang dari arah depan ini mungkin di sekitar lokasi taman ini. Ya mereka lebih dulu masuk. Jadi ya ini sementara petunjuk. Yang lain ya ada yang saksi yang mengetahui mereka berkumpul di sini setelah melakukan pergerakan itu. Jadi perkiraan sekitar 8-7-8 orang. Apakah ada indikasi mereka mengacau ke tengah kota terkait dengan aksi yang dilakukan di dalam kota Kuala Gincana? Ya kalau lihat mereka sudah masuk sini berarti artinya kan nyali mereka kuat. Karena mungkin mereka mau mencoba menggunakan sarana lain. Sarana lain yang saya maksud misalkan mereka biasanya mengambil suasana cuaca itu. Guntur, kirat, petir, dan lain sebagainya yang sering terjadi di kota Timika ini. Di situ yang mereka biasa menggunakan itu. Jadi perkiraan kami, mereka sudah lebih dulu berada di posisi ini. Mungkin dari malam, bisa jadi dari malam. Mereka sudah berada di posisi ini. Memanfaatkan ruang-ruang tadi, keadaan alam itu sendiri. Itu yang saya paham. Untuk menengani itu, tindakan teknik polis seperti sejauh ini seperti apa? Saya akan evaluasi. Saya pikir untuk pengejaran tetap. Tim pengejaran yang sudah ditugaskan akan terus lakukan. Tetapi yang lain kita sedang mengovelasi lebih efektif lagi. Penguatan personal di Kuala Gincana sendiri? Ya, itu di antaranya. Tugahan dari kelompok mana? Kalikopi. Ya, kelompok kalikopi. Pimpinan Jani Botak. Waterpau menambahkan pihaknya terus menguatkan personil TNI dan Polri dan melakukan pengejaran pada pelaku yang melarikan diri ke arah hutan Mil 34. Peristiwa penembakan terjadi pada Senin. Tiga karyawan PT Freeport saat sedang rapat di dalam ruangan office building Kuala Gincana mendapat tembakan dari arah bukit. Satu karyawan asing tewas dan dua lainnya masih dirawat intensif di RSUD Kuala Gincana. Mencegah adanya serangan susulan, kini ratusan aparat menjaga Kuala Gincana dan memeriksa yang masuk ke dalam areal vital milik PT Freeport Indonesia. Dari Timika Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Otoritas Bandara Moses Kilangin Kabupaten Mimika menutup akses penumpang pesawat. Penutupan dilakukan sesuai instruksi Gubernur Papua dalam mencegah penyebaran wabah COVID-19. Bandara yang setiap hari ramai ini nampak sepi. Otoritas Bandara hanya melayani pengiriman barang dan sembako serta sampel darah pasien COVID-19. Otoritas Bandara Moses Kilangin Mimika Anton mengatakan penutupan akses penumpang dilakukan hingga 9 April mendatang. Tetap tunduk dan tetap kepada keputusan pusat tapi juga mengakomodir atau tunduk juga terhadap keputusan provinsi maupun daerah. Dalam hal ini di Kabupaten Timika sesuai dengan instruksi Bupati dan juga kemudian kemarin ada surat masuk ke semua airlines yang beroperasi di Bandara Moses Kilangin Timika surat itu tanggal 27 Maret perihal adalah penghentian pelayanan penerbangan penumpang. Ini dari PMDA sudah mengimbau ke semua penerbangan yang beroperasi di Moses Kilangin untuk tidak melayani penerbangan penumpang. Bandara Moses Kilangin Timika tetap beroperasional normal karena itu memang kami punya topoksi Bandara tidak boleh tutup terhadap apa? Ada pelayanan kargo. Jadi Bandara tetap beroperasi dalam hal untuk melayani penerbangan kargo penerbangan alat-alat kesehatan penerbangan untuk pelayanan obat dan juga evakuasi. Nah beberapa hari ini penerbangan evakuasi itu dari Ilaga ke Timika. Hari ini contohnya saja ada penerbangan dari sana lagi. Kemudian juga penerbangan pengiriman sampel, kotfit dari Timika ke Jayapura. Jadi semua sampel-sampel itu sekarang dikirim ke Jayapura dan itu melalui Bandara-Bandara Maksilangin Timika. Para penumpang pesawat yang sudah membeli tiket diharapkan melapor kepada masing-masing maskapai untuk dilakukan pengembalian. Selain akses penumpang di Bandara, Pemda juga menutup akses penumpang lewat jalur laut. Pemda Mimika terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada warga Mimika agar melakukan social distancing. Dari Timika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Menggunakan kendaraan roda empat dan pengeras suara Bupati Merauke, Fredy Gepse, terus melakukan himbauan kepada warga. Bagi mereka diberikan waktu usaha jam 6 pagi sampai jam 18.00. Himbauan Bupati agar warga Merauke mematuhi instruksi yang dikeluarkan Pemda, salah satunya membatasi aktivitas warga hanya sampai pukul 18.00. Himbauan dilakukan di sepanjang ruas jalan protokol Kabupaten Merauke. Selain meminta warga mematuhi pembatasan jam beraktifitas, Pemda Merauke juga meminta warga terus melakukan social distancing. Pemerintah daerah, TNI, dan Polri serta seluruh unsur pimpinan itu akan melaksanakan penyemprotan ini. Yang kedua, kita harapkan partisipasi warga. Kenapa kita harapkan partisipasi warga? Bahwa pemerintah sudah menghimbau dari jam 6 pagi sampai jam 18.00. Waktu itu dimanfaatkan betul oleh masyarakat, baik yang mau mencari ikan, pancing, cari kayu bakar, cari makan, maupun usaha-usaha lainnya, silakan dalam waktu spending time dari jam 6 pagi sampai jam 18.00, silakan. Tetapi setelah itu, di malam hari, jam 7.00, 8.00, dikembali ke rumah, karena akan ada patroli, atau jam malam. Mengapa diusupkan? Supaya mengajarkan, meminta kepada masyarakat yang sudah mulai ada tindak penyadarannya, yaitu kembali ke rumah, tidak boleh kumpul-kumpul. Tidak hanya himbawan, Bupati Merauke juga turun memantau menyemprot disinfektan secara masal. Penyemprotan dilakukan di jalan-jalan protokol di kota Merauke, serta di fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan pasar. Kabupaten Merauke kini telah ditetapkan Kabupaten Siaga Darurat, karena kabupaten ini yang pertama kali ditemukan pasien positif corona. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua. Adanya wabah COVID-19 membuat Kondi Provinsi Papua menunda pemusatan latihan atlet ke luar negeri. Penundaan sengaja dilakukan untuk mencegah atlet tertular COVID-19. Selain menunda pemusatan latihan, Kondi Papua juga melarang seluruh atlet on Papua melakukan pemusatan latihan di beberapa daerah di Indonesia yang terkena wabah COVID-19. Setahapan TC yang sudah masuk pada tahapan kedua yaitu persiapan khusus. Ini untuk sementara seluruh cabang olahraga tetap TC-nya di tempat masing-masing. Tidak ada yang kita lakukan untuk pemindahan TC pindah ke daerah satu ke daerah yang lain. Apalagi untuk ke luar negeri. Ke luar negeri untuk sementara semua kita pending. Untuk permainan, beradiri, akurasi, dan semua cabang olahraga kita pending. Sampai dengan situasi apa namanya wabah atau virus ini corona ini dia kondusif. Kenius juga meminta agar seluruh aktivitas pemusatan latihan memperhatikan instruksi pemerintah seperti melakukan social distancing dan tidak berkumpul. Hingga kini pemerintah pusat belum memutuskan apakah PON 2020 yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober mendatang di Papua ditunda atau tetap berjalan. Dari Jaipura, Papua Arthur melaporkan. ketika terima kasih. Tidak menikmati menikmati dan menikmati dan menikmati Terima kasih.